Intro Pasca krisis tahun 98, para motivator bermunculan. Mungkin niatan mereka baik, menggunakan materi sebagai motivasi untuk berjuang. Mereka, para motivator, gak sadar bahwa mereka sudah Tahun 94, suatu siang di kampus saya di Surabaya, kawan saya, bos, bukan nama sebenarnya, berbincang dengan saya. Ya, kamu pengen kaya gak? Kayak monyet, saya bilang begitu. Pengen punya mobil BMW gak? Gak mikir, bos. Lah aku ini ngontel naik sepeda. Aku mau nangorin kamu peluang bisnis nih. Ntar malam, ada patung gak? Bisapaan? Ada deh, ntar bicara disana aja. Narkoba ya? Kok ngomongnya mbulet? Saya bilang begitu. Percakapan pun berakhir, karena dia gak berhasil mengajak saya. Keesokan harinya, saya tanya ke kawan saya yang jadi korban dia. Bos ngajakin bisapaan? Karena kawan ini masih polos, belum dapat pelatihan, langsung nyebut merek MLM yang lagi ngetop saat itu. Minggu depannya, saat saya pulang ke rumah saya di Semarang, tiba-tiba sepupu saya yang nyaris gak pernah berhubungan langsung mendadak nelfon saya. Lucunya percakapannya serupa, kayak sudah ada template-nya gitu. Ya, kamu mau kaya gak? Punya mobil BMW? Enggak, saya bilang begitu. Oke, tapi pengen dong naik haji? Mulai deh, dia ngejar ke sesuatu yang berbaloi spiritual. Ya, pengen, saya bilang gitu. Aku punya peluang bisnis buatmu nih. Anuwe ya? Saya tanya begitu. Loh, kok tau? Iya, temanku udah nawarin. Aku gak tertarik. Ketemuan dulu aja. Ntar aku jelasin. Pasti kamu tertarik. Ini cocok buatmu nih. Enggak juga. Enggak semua orang mau pakai baju warna merah. Aku yakin, suatu saat kamu akan cari aku dan join. Dia bilang seperti itu. Enggak bakalan, saya bilang begitu. Ada apa dengan BMW? Kok hampir selalu disebut oleh praktisi MLM saat itu? Keras banget ya, saya sadis. Padahal sepupu saya saat itu adalah GM dari suatu perusahaan internasional di Singapura. Bagaimanapun, saya termakan sumpah sepupu saya. Di tahun 2002, saya bergabung ke salah satu MLM atas tantangan kawan saya. Saat itu, kawan saya berkata, Kamu kan bisnisnya langsung dapet modal dari investor tuh. Kalau kayak aku, yang gak dapet investor, gak bisa bangun bisnis dari nol atau modal minim dong. Disitulah saya awalnya alergi MLM. Akhirnya, minta di prospek dan saya join selama hampir dua tahun. Apa yang membuat saya keluar dari MLM? Meski saat itu saya mulai mendulang dolar. Suatu malam, saya menghadiri undangan diskusi dengan masyarakat ekonomi syariah. Meski judulnya diskusi, namun saya lebih merasa sedang disidang tentang halal haram MLM. Hari sebagai sepuh yang mewakili Dewan Pengawas Syariah atau MES saat itu adalah Almarhum Ustadz Amiruddin Dahad. Sudah menjadi perdemahan saya, jika terjun ke suatu bisnis, maka saya gak akan setengah hati belajarnya. Saya memborong buku-buku tentang bisnis jaringan di kuno-kunia Singapura dan tentunya buku-buku yang tersedia di Indonesia. Salah satunya adalah buku wajibnya MLM, yaitu Business School, Robert Kiyosaki. Di malam itu, saya didebat oleh seorang daimuda yang mencetar saya dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan tentang keharaman MLM. Saya alhamdulillah cukup siap dan tenang saat menjawabnya. Saya bahkan mengutip kata-kata, Sakti Kiyosaki, ini bisnis untuk orang yang suka membantu orang lain. Tiba masanya penutupan diskusi. Ustaz Amiruddin Dahad sebagai Dewan Penguasa Re'ah mengatakan dengan adilnya, Saya tidak menemukan unsur keharaman di bisnis ini. Justru saya melihat sosok anak muda yang sangat menguasai keilmuan bisnisnya. Pernyataan itu membuat saya merasa menang malam hari itu. Hanya saja di malam harinya, saya merenungkan kembali perkataan saya, ini bisnis untuk orang yang suka membantu orang lain. Menurut saya bisa berbohong, tapi hati kecil saya mengatakan, Jaya, beneran, kamu saat akan prospek memikirkan untuk nolongin orang, atau di otakmu, mikirin, cek dolar, dan melihat sosok sapi perah pasifin kamu di masa yang mendatang. Keesokan harinya, saya berpamitan ke upline dan downline saya. Saat ditanya, kenapa oleh mereka? Saya menjawab, aku selama ini bohong. Tiap ketemu orang, yang akan kuprospek, otak kotorku, melihat dia, seperti mesin uang, yang akan membuatku bebas finansial. Aku gak tulus untuk membantumu, dan lainnya. Sejak saat itu, saya memilih melanjutkan bisnis konvensional saya, dan berbagi ilmu atau mentoring, tanpa dibayar, tanpa punya saham di situ. Pasca krisis tahun 98, para motivator bermunculan. Mungkin niatan mereka baik, menggunakan materi, sebagai motivasi untuk berjuang. Mereka, para motivator, gak sadar, bahwa mereka sudah, mewartakan materialisme. Sudah bisa ditebak, bahwa, yang disebut orang sukses itu, syaratnya seolah harus kaya. Penghasilannya miliran, punya mobil, buatan Eropa, rumah mewah, dan kepemilikan lainnya. Kalau saya bisa, maka Anda juga bisa, see you on the pot, eh, on the top. Gitu kata online. Dalam buku saya, Buka Alang Solaris, formula ke-6, yaitu penyebar virus. Ada tiga kategori. Yang pertama adalah, star atau bintang, orang yang berpengaruh, yang biasanya memiliki masa yang besar, seperti tokoh, da'i, influencer, artis, motivator, termasuk juga, pengusaha. Kedua, komunitas, seperti organisasi, kumpulan, baik formal, ataupun informal. Yang ketiga, media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, line, telegram, dan lainnya. Ketiganya, susah dipisahkan saat ini. Banyak artis medsos milenial, yang followernya ratusan ribu, bahkan sering, menyalip jumlah follower, artis-artis gen X, layar lebar. Terkadang, saat melihat postingan nongol, di eksplor Instagram, kemudian melihat follower akunya, yang ratusan ribu, hingga jutaan bahkan, saya berguman, ini sopo toh, kok aku gak kenal ya? Sebenarnya gak beda sih, tapi, pamer artis, infotainment generasi kolonial, dengan para YouTuber, dan influencer, head down milenial saat ini. Hanya saja, di era online, milenial lebih cepat kaya, dan lebih banyak jumlahnya, dibandingkan zaman kolonial dulu. Yang mudah, cepat, dan didapat, seringkali, berkurang kebegahannya. Ibarat, OKB yang bawaannya ingin pamer kepemilikan. Pamer mobil-mobil sport, jalan-jalan keluar negeri, jam tangan ratusan juta, outfit puluhan juta, bertebaran di timeline Instagram dan Youtube. Kalau menuntun umat, kejalan yang benar, akan menjadi amat jariah. Sebaliknya, menuntun kejalan yang sesat, akan menjadi dosa jariah. Apa bahayanya? Saat makna sukses, seseorang, adalah kepemilikan materi, maka, dia akan mengejar pemenuhan. Baik untuk mendapatkan pujian, atau sekedar kepuasan memiliki produk mewah. Jika ia sudah tergolong sosialita, mampu membeli tunai, masih mending, meski juga akan menggerus kepekaan sosialnya. Bagi yang belum mampu beli tunai, pemenuhannya bisa melalui cicilan, ambisius, berkarir, atau bahkan menjual diri. Secara fisik maupun prinsip, salah satu ciri melihat tanda korupsi, adalah dari kepemilikan barang bermerek yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Salah satu ya, tentu bukan semuanya. Bisa jadi pasangan, atau orang tuanya tajir. Korupsi mungkin awalnya, dimulai dari kebutuhan mendesak. Tapi, lama-kelamaan, bisa jadi itulah gaya hidup. Kembali ke kaedah, seringkali uang yang mudah, kurang keberkahannya. Bagaimana agar tetap berkah saat diberi kelancaran rezeki, jangan mengubah gaya hidup. Sahurkan ke orang yang lebih membutuhkan. Suatu saat saya bertanya kepada motivator, Pak, apakah punya mobil mewah, seperti Mercy itu, penting buat seorang pembicara? Beliau menjawab, penting itu, buat menjaga postur. Tak lama kemudian, saya terprovokasi untuk beli Mercy. meski second, biar terlihat kaya. Terus, masalahnya apa? Nah, kalau belum pernah punya Mercy, atau mobil Eropa, nggak akan tahu rasanya Anda. Saya lanjutkan ceritanya ya. Tentu, enak, dan safety-nya tinggi. Tapi, nggak berhenti di situ. Saat turun dari Mercy, kemudian pujian berdatangan, wah, tambah sukses nih. Perasaan takabur semakin tinggi. Mercy telah menguasaiku, dan membuatku, nyandu. Saat pindah ke Jawa, saya beli lagi, satu BMW, seri biasa aja deh, dan second juga, nggak baru. Tapi pujuannya, udah bertubi-tubi. Beli Mini Cooper, tambah nyandu pujian lagi, tapi yang itu, saya beli baru. Alhamdulillah, setelah itu bangkrut, dan dijual. Allah sayang sama saya, dan cemburu, dengan kemelekatan saya, terhadap harta. Yang saya rasakan, selain nyandu, dan ingin menaikkan dosis, tentu berdampak pada ambisi saya, sebagai pengusaha. Semakin sedikit waktu saya, untuk keluarga, dan tentunya agama. Demi mengejar harta, untuk membeli, impian semu. kepekaan sosial merosot, bahkan sampai, level dewa kesombongan saya, saya mengatakan seperti ini, belum pernah pegang, kunci mersi ya, deso. Itu saya katakan, kepada salah satu peserta seminar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untung saja, saat itu, Malikat Israel, nggak nyabut nyawa saya. Bisa, suul khotimah saya. Bagaimana mencegah, dan mengobati, materialisme? Ada suatu, kaedah yang disebut namanya, naluri, atau, gorois. Stimulusnya dari luar, menuntut untuk dipenuhi. Jika nggak dipenuhi, nggak mati, tapi resah. Caranya menjauhkan diri, dari stimulus, yang negatif, dan mencari stimulus yang positif. Puasalah gampangannya. Puasa mata, puasa perut, puasa hati. Ya itu gampang ngomongnya. Cuman, susah nyalaninya. Dari mana datangnya stimulus materialisme? Saat ini, yang paling sering, ya di media sosial, seperti, akun, artis, atau influencer, yang memamerkan kehidupan hedonnya. Motivator yang biasanya memotivasi, dengan materi, atau akun apapun yang bersifat materialis. Gini, unfollow, akun-akun seperti itu. Masih, tapi nggak enak kan, unfollow kawan sendiri, meski dia materi. Gampang, di mute aja, kan bisa. Yang penting, nggak kelihatan berselipuran, di lini masa kita. Sebaliknya, cobalah follow akun-akun, yang mengajarkan kesederhanaan. Zero waste, go green, atau spiritual. Lebih pas lagi, turunlah ke jalan. Cari pemulung, datangin tempat tinggalnya. Insya Allah, kita, akan banyak bersyukur. Betapa mereka, hanya mendapatkan upah, 10 ribu per hari, hasil pulungannya. Kemudian, 7 ribu dipakai, untuk makan. Tinggal, digubuk, kumuh, samping tempat, pengulungan mereka. Dengan sampah plastik, atau kertas sekitarnya. Kontra sekali, dengan kehidupan influencer, yang dengan congkaknya, memamerkan makan, di resto asing, yang mahal. Kegilaan terhadap materi, akan mengeraskan hati. Membungkam, kebetulan sosial. Motivasi, nggak harus kok, dibangkitkan dari materi. Terbukti para pekerja sosial, atau relawan. Mereka sangat termotivasi, berkontribusi, untuk orang lain. Hanya saja, karena ideologi kita, sudah bergeser. Kita, nggak menganggap mereka, sukses. Materialisme itu, seperti air laut. Makin diminum, makin haus. Terima kasih. Terima kasih.